Saya membuat saya membuat ini, karena saya memperbaiki pengguna. Saya membuatnya, dengan diri itu saya membuatnya, dan ingin membuatnya. Saya membuatnya, saya membuatnya. Saya membuatnya, saya membuatnya. Kenapa? Bonus megawati hangis tri-pertiri usai Red Sparks lolos ke semifinal Liga Volley Korea 2023-2024 dilaporkan mencapai 155 juta rupiah. Megawati yang merupakan pemain kuota Asia Red Sparks sukses mengantar tim tersebut lolos ke semifinal atau Playoff Liga Voli Korea musim ini. Torehan itu jadi semifinal pertama Red Sparks setelah penantian 7 tahun. Kepastian Red Sparks ke semifinal didapat setelah mengalahkan GS Chalters 3, 0, 25, 13, 25, 21, 25, 19, di Chummu Gimnasium, Kamis. Kemenangan atas GS Chalters jadi kemenangan ke-20 Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini. Dengan meraih rentetan kemenangan itu, Megawati Hangestri Pertiwi bakal menerima bonus sekitar 155 juta rupiah. Dikutip dari situs Federasi Bola Voli Korea, Kofo, pemain kuota Asia dapat menerima bonus kemenangan per pertandingan sebesar 500 as dolar. Tunjangan kemenangan, 500 dolar per pertandingan, termasuk pajak, gross, opsi terbatas di Liga Voli Korea. Bahkan jika Anda hanya bermain di satu set, maka akan dihitung satu pertandingan, tulis pernyataan Kofo. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi, atlet Voli Putri Timnas Indonesia ini telah menjadi sorotan media Korea, sepanjang bermain untuk Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Megawati Hangestri menjadi pevoli Timnas Indonesia yang saat ini memperkuat klub felik yakni Jung Kwanjang Red Sparks. Pevoli berusia 24 tahun itu membawa Red Sparks kini menempati peringkat ketiga kelas men Liga Voli Korea, dan telah memastikan lolos ke babak playoff setelah 7 tahun penantian. Megatron menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan oleh Red Sparks musim ini bersama Giovanna Milana dari Amerika Serikat. Setelah direkrut oleh klub Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks, atlet voli putri asal Jember itu tercatat sebagai pemain asing berhijab pertama yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Tak hanya bersikap santun sebagai ciri khas orang Indonesia, yang selalu ramah dan dekat semua pemain. Mega juga rupanya menerapkan adab Islam dalam setiap pertandingannya bersama Red Sparks. Hal itu terlihat saat klub asal Daejeon tersebut melawani BK Altos, Kamis, 1 Februari 2024. Saat timeout berlangsung, ternyata Megawati Hangestri menerapkan adab Islam yang juga masuk dalam sunnah rasul. Terpantau dari pertandingan, timeout diambil ketika Red Sparks tengah unggul 14-11 pada set pertama. Saat itu, pelatih Red Sparks Go Heijin memberikan arahan dengan para pemain yang mendengarkannya sembari melepas dahaga. Megawati Hangestri pun tertangkap layar tengah minum dalam keadaan duduk. Di mana makan dan minum sambil duduk merupakan sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Hal ini sesuai dengan adab minum dalam Islam. Melihat sikap yang selalu ditampilkan Megawati Hangestri itu akhirnya tidak sedikit orang Korea yang mengikuti sikap terpujinya. Dalam momen timeout tersebut, pelatih Red Sparks Go Heijin memberikan instruksi kepada para pemain termasuk Mega. Yang menjadi sorotan adalah ketika Go Heijin ikutan duduk dan menunduk, lantaran mengikuti Mega yang sedang minum sambil duduk. Sontak perlakuan Go Heijin terhadap Megawati itu langsung mengundang decap kagum dari netizen dan penggemar voli tanah air. Terima kasih Coach Go Heijin karena sudah percaya sama Mega untuk bertanding di Liga Korea, tulis netizen. Terima kasih Coach, karena scouting Anda Mega bisa main di Korea dan membuktikan kemampuannya, ujar netizen. Tapi dibalik instruksi Ko Heijin berarti penerjemah juga berperan penting, makanya Mega paham ya, komen netizen. Senang sih kalau lihat orang Indonesia dihargai di negara lain, komen netizen. Beru-baru ini pelatih Red Sparks diwawancarai dalam acara SBS Sport, menceritakan proses memilih pemain asing di timnya, termasuk Megawati. Ko Heijin mengungkapkan fakta soal perekrutan Megawati, ternyata sosok Megalah yang dipilih terlebih dahulu sebelum pemain asing lainnya asal Amerika Serikat, Giovanna Milana. Red Sparks dipastikan langsung tampil di babak semifinal atau playoff Liga Voli Korea 2023-2024 usai kalahkan GS Chaltes 3-0. Berikut jadwal Red Sparks di semifinal Liga Voli Korea. Red Sparks tampil di babak semifinal setelah menang 25-13, 25-21, 25-19 atas GS Chaltes di Chungmu Gimnasium. Dengan kemenangan telat itu Red Sparks berhak meraih poin penuh 3-0. Tambahan poin tersebut menambah jarak poin Red Sparks dengan GS Chaltes jadi 10 poin. Liga Voli Korea 2023-2024 sendiri menyisakan dua pertandingan bagi Red Sparks dan GS Chaltes. Dengan tersisa dua laga, GS Chaltes tidak akan bisa mendekati poin Red Sparks guna memaksa semi-playoff atau babak perempat final. Red Sparks pun kini hanya tinggal menunggu tim peringkat kedua yang akan jadi lawan mereka di babak semifinal Liga Voli Korea musim ini. Baik Hill Statham maupun Pink Speeders sebagai dua tim teratas di klasemen masih bersaing memperebutkan posisi puncak. Tim yang menempati peringkat pertama musim reguler akan menunggu pemenang semi-final di babak final. Sementara itu, atlet Voli Indonesia, Megawati Hangestri, kini menjadi salah satu pemain penting bagi tim Voli Korea. Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks mengarungi kompetisi V-League musim ini. Penampilan impresif yang ditunjukkan Megawati Hangestri bersama dengan Red Sparks selalu mencuri perhatian pecinta Voli. Buat pemain berjuluk Megatron itu bersama pemain asing lainnya, Giovanna Milana, berdampak positif untuk Red Sparks musim ini. Ditambah dengan kehadiran sang kapten yang baru sembuh dari cedera panjang, yakni Liso yang semakin membuat tim asal Dae Jeon ini semakin solid. Trio Mega, Gia dan Liso yang sukses membuat Red Sparks jadi tim yang ditakuti di V-League musim ini. Ketiganya sukses membantu Red Sparks melejit dan duduk dengan tenang di papan atas kelas men. Berkat rentetan tren positif di putaran keempat hingga ke enam V-League, Red Sparks kini kokoh di peringkat tiga kelas men sementara. Bahan usai menaklukan GS Chaltes 3-0 pada Kamis, 7 Maret 2024, lalu Megawati Hangestri CS memastikan satu tempat di babak playoff. Maka tidak bisa dipungkiri kalau Trio Liso yang Gia dan Mega menjadi pilar penting untuk Red Sparks. Setelah pertandingan melawan GS Chaltes, kini Red Sparks menyisakan dua pertandingan lagi sebelum memasuki babak playoff. Hal itu menandakan kalau kebersamaan Megawati Hangestri dengan Red Sparks akan segera berakhir. Sebab, pemain voli asal Jember itu hanya menandatangani kontrak selama satu musim saja atau sembilan bulan lamanya. Bahkan, penerjemah Megawati Hangestri, Kim Yoon Sol, pernah mengatakan kalau Mega akan pulang ke Indonesia pada akhir musim ini. Dia juga mengatakan kalau Megawati Hangestri akan kembali bermain di ajang Proliga Indonesia. Sebenarnya kontraknya selesai bulan April dan dia bakal pulang ke Indonesia tanggal 10 April. Katanya dia langsung main di Proliga di Indonesia dan setelah itu belum tahu, kata Kim Yoon Sol. Mengetahui hal tersebut, rekan-rekan satu tim Megawati Hangestri berharap Megatron tidak meninggalkan Red Sparks pada akhir musim. Seperti yang diungkap dia yang merasa sangat terbantu dengan kehadiran Megawati Hangestri di Red Sparks. Kami sama-sama menjadi pemain asing di sini, dia telah banyak membantu saya entah di dalam maupun luar lapangan.